Balik lagi di channel Ateng Katros Bersama gue Ateng, samping gue ada... Siapa? Ngomong dong lo! Ini juga nih, ketularan dia nih jangan-jangan nih Nggak ngomong Yanto sama Mr. Welder Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, di episode kali ini, kita mau membahas motor Benely Patagonian Eagle 250cc Oke, basic motornya kan... Apa namanya? Benely... Benely W lagi Benely Patagonian Eagle 250cc 250cc Iya, cc Oke, menurut gua sih ini salah satu bahan motor yang harganya cukup terjangkau juga Yang oke banget buat dijadiin model bober Menurut gua, bener gak? Menurut lu gimana? Ya, basicnya aja udah cruiser deh ya Jadi, tau kan cruiser? Cruiser! Cruiser, salah gua Cruiser Ya, kalo tadi apa tadi? Bober Nah, jadi bober, makanya bagus gak? Sangat mudah sekali untuk diubah seperti itu Gampang, menurut lu gimana? Hah? Ikut ikut aja Tercemain tau, apa katanya? Betul, betul, betul Itu sasisnya ada yang dipotong gak sih? Gak ada, gak ada katanya Gak ada tau? Gak ada, jadi standar semua ya Oke, nah selain Benelli Patagonian Eagle nih Yang kita modif ya Menurut lu motor apa lagi yang bisa Yang segampang itu untuk dijadiin bober selain Benelli ini? Bisa dari Honda Honda apa? Honda Rebel 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 Gopek Rebel Gopek Jadiin bober Oh itu bagus juga ya Menurut lu, menurut lu apa? Mantap Dia emang gak tau motor Hahaha Dia emang taunya galvanis Hahaha Taunya palung besi tuh dia Motor gak gak Kemarin bikin motornya berapa lama? Dari ngurusin kaki-kaki Sampai ngurusin kelistrikan sampai perakitan Berapa lama? Ya elah, Belia 5 Ya elah, Belia 5 Wearingnya aja udah Merem juga bisa sebenarnya Lu berapa lama pembuatan bodywork? Bikin tangki, bikin jok, bikin spotboard gitu Hah? I don't know I don't know Emang bukan dia yang bikin? Udah gagul, lupa ingatan lagi dia Berapa lama? 10 detik Hahaha Tau, berapa lama Tau? 10 hari Oh, 10 hari 10 hari Padahal itu kan gampang 10 hari Pura-pura doang ya Oke Gak usah lama-lama lagi deh Mendingan langsung kita lihat aja proses pembuatan yang dilakukan sama tim Katros Beberapa bulan lalu di bengkel Katros Bagian pertama yang kami set up adalah kaki-kaki Kami mengubah bawaan pelk palang Benelli menjadi model jari-jari Untuk tromolnya sendiri kami menggunakan bawaan dari Yamaha Scorpio Proses pemasangan tromol beda merek ini gak terlalu sulit Karena diameter as roda antara si Scorpio dan Benelli ini sama persis Penyesuaian yang agak ribet hanya sekedar pengaturan ulang bosing roda belakang dan bracket kepala babi rem depan Untuk motif kembangan ban kami sesuaikan dengan konsep ubahan retro modern bober Masuk bagian bodywork Kami diskusi soal dimensi bodi-bodi yang pas untuk motor ini Setelah semuanya sepaham dengan apa yang gua maksud Progress bodywork langsung berjalan Karena gak banyak rombakan pada bagian sasis Jadi tim bisa langsung ngegarap bagian tankinya Disusul dengan sparkboard depan dan belakang Untuk material bodi-bodi ini kami menggunakan bahan plat galvanis dengan ukuran 1,2 mm Terima kasih Oke, progress dari Benelli Patagonian Eagle Punya JP Helmet Sekarang sudah hampir selesai bagian bodyworknya Belum selesai banget sih tapi udah keliatan lah bentuknya Apa sih? Nah dia mau vlog, tuh dia yang megang Ini kurang apa lagi kok? Kurang cover jok Iya lu gini dong Kurang apa lagi? Alas 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 jok Bukan alas roban Kenapa gua ngerasa Benelli ini lebih bagus Yang ini daripada punya gua ya? Yang punya dia gak ada modalnya Sparkboard belakang jok Cover shock tabung Oh iya ini cover shock ini Sock depan Nanti rencananya pake cover shock Ini kan ada cover Ribbonnya kan sampe sini Ini bodi bubut Atau bodi coak Separuh Tapi keliatan tuh kalo di coaknya Yap, kami buatkan cover shock depan Keliatannya sih simpel ya Tapi efeknya nanti kalian bisa lihat Bikin tampilan motor ini jadi lebih kekar dan padet Untuk cover shock depan ini Bahannya juga sama seperti bagian bodi bodi lainnya Yakni plat galvanis 1,2 mm Setelah bodi work selesai Tim lanjut ke tahap cap, perakitan dan finishing Semua bagian di motor ini mulai dirakit kembali Saat roda sasis dan mesin sudah terpasang Yanto mulai merakit kelistrikan motor ini Untungnya ubahan sasis Benelli ini gak ekstrim cuy Jadi kabel bodi masih menggunakan jalur yang lama Hanya sedikit kami rapihkan Part yang gue tunggu-tunggu saat mau dipasang adalah cover shock depan Bentuknya mungkin gak istimewa banget Tapi efeknya menurut gue lumayan berpengaruh Jujur gue puas banget dengan hasil akhir cover shock depan ini Kayaknya cover shock ini juga bakal gue terapin Di motor Benelli gue Alias si Benny Nah buat kalian yang belum nonton videonya si Benny Gue kasih linknya di deskripsi Bagian bodi terakhir dipasang Proses pembuatan motor ini pun sesuai Oke itu dia motornya Setelah kemaren di kerjain sama tim Katros Gue kemaren waktu ngantar motornya Orangnya puas gak tuh menurut gue kira-kira Saya lihat dari dalut wajahnya Sebenarnya dia keluh kesah Kenapa? Keluh kesahnya itu ya Ini motor bisa buat boncengnya apa enggak Sudah kesudahan 2 bulan baru misalnya 2 bulanan lah ya 2 bulan kerjaan santai banget Yang lama bagian penting Yang lama bagian penting Soalnya penting Seperti apa detailnya Mendingan kita langsung lihat aja Ini dia motor Benelli Patagonian Eagle Project Katros X JP Helmet Oke ngomongin framenya dulu nih cuy Di motor ini Bagian framenya itu sama sekali gak kita rombak Jadi gak ada sasis Gak ada bagian sasis yang dipotong gitu loh Di bagian belakang aja Yang kita tambahin sedikit bracket Untuk dudukan sparkboard belakang yang baru Oke ngomongin kaki-kaki nih cuy Untuk bagian roda depan Velgnya gua menggunakan velg aluminium Dengan ukuran lebar 3 inch Ring 18 Sedangkan untuk bannya gua menggunakan Ban Sinko tipe E270 Dengan ukuran 400 ring 18 Lalu kalau untuk fork depannya Ini tetap menggunakan bawaan standar Cuman bagian atasnya sini Seperti yang temen-temen bisa lihat Ini gua menggunakan cover Jadi shock standarnya itu Bagian atasnya gua tutup cover lagi Nah untuk covernya sendiri Kita bikin sendiri Menggunakan 4 galvanis Oh iya ada satu yang gua lupa nih Untuk tromolnya Masalahnya motor ini standarnya itu Gak ada Benelli gak ngeluarin versi Yang velg jari-jari Jadi semuanya velg palang Nah untuk tromolnya ini Gua menggunakan tromol bawaan Dari Yamaha Scorpio Dan untuk disc brake-nya juga nih Pake copotan dari Yamaha Scorpio Jadi ketika masang kemarin Kita tinggal Ngubah bosing Dan dudukan kali perem aja Oke kalau untuk velg belakang Ini yang belakang Beda sama yang depan Yang depan dari ring 18 Kalau yang belakang ini Ini gua menggunakan velg ring 16 Untuk velgnya sendiri Lebarnya 3,5 inch Dan ukuran bannya adalah 500 ring 16 Bannya sama-sama Sinko 270 Eh 270 Untuk shock breakernya sendiri Ini gua menggunakan shock breaker aftermarket Dengan ukuran 270 Sebenernya Ukuran shock breaker ini Lebih panjang sedikit Dibandingin bawah standarnya Kalau gak salah Standarnya tuh 260an ya Jadi posisinya harus Ada sedikit yang gua ubah Di bagian mounting dudukan shock breaker bawah ini gitu loh Karena sebenernya dari porsi motor standarnya Gua pengen bagian belakang ini Hasil akhirnya jadi lebih ceper dibandingin yang standarnya Untuk urusan kelistrikan Khususnya di bagian lampu-lampu Motor ini untuk lampu depannya Alias headlampnya ini Menggunakan produk aftermarket Tipenya daymaker LED ya Dan ukurannya adalah 5,75 inch Sedangkan untuk lampu sennya Kita pakai produk aftermarket juga Dan lampu belakangnya Juga aftermarket juga Cuman kalau untuk lampu belakang Posisinya kita taruh di samping roda belakang Jadi sekalian dudukan plat nomor belakang Nah kalau urusan setang Ini ada beberapa part juga yang udah kita ganti nih coy Jadi kalau untuk setangnya sendiri Ini kita menggunakan setang dari Yamaha Bison Tapi kalau untuk racernya Nah ini racernya kita juga udah ganti Racer ini pakai produk aftermarket Kenapa gua ganti racernya Karena racer bawaan standarnya itu tinggi banget Ya kan jadi kalau dilihat dari samping Posisi setang itu akan jauh lebih tinggi Dibandingin posisi tanky Jadi racernya ini gua ganti dengan produk aftermarket Yang lebih pendek Sebenernya pun racernya ini Udah gua pendekin lagi gitu loh Udah gua bubut lagi Aslinya juga gak sependek ini Dan yang kita ganti itu cuman Grip gas sama speed on Lalu kalau untuk speedometernya Ini juga kita pakai produk aftermarket Ya ini speedometer Disini ada indikator netralnya Tapi ini kita ganti dengan indikator on off aja Karena indikator netralnya tuh Bawaan motor juga ada Dia terpisah sama speedometer Dia posisinya ada di segitiga bawah sini Lalu kalau untuk saklar-saklarnya kayak gini Ini standar cuman kita cat hitam aja Yang bikin motor ini kelihatan beda Yaitu di bagian bodi-bodinya nih coy Bodi-bodinya hampir 90% kita ganti semua Intinya untuk bodi standar Tinggal bagian bodi samping ini aja Yang masih kita pertahankan Walaupun sama-sama hitam Tapi untuk yang tengah ini warnanya glossy Sedangkan yang pinggir sini Kita cat warna hitam doff Sedangkan untuk aksennya ini pakai silver leaf gitu Jadi walaupun keliatannya kasar Tapi kalau dipegang sih sebenarnya tetap halus Karena dia bahannya itu sebenarnya tipis banget Lalu kalau untuk bodi sampingnya ini Kita hanya repaint aja Aslinya warna hitam Terus tengahnya ini aslinya ada list warna chrome Ini kita cat hitam semua Sama kombinasinya hitam glossy dan hitam doff Tapi untuk bagian tengah sini sebenarnya ini Plat emboss yang kita bikin Untuk supaya nggak terlalu kelihatan polos Oh iya kalau untuk plat embossnya Ada di bagian bodi samping ini Tangki sama yang di depan Nah ini karena motornya buat JP Helmet Jadi tulisannya Special build for JP Helmet Terus di bagian tutup tangki Nah tutup tangki ini juga Kita pasangin plat emboss JP Helmet Ini logonya JP Helmet yang baru Terakhir yaitu kenal pot nih coy Nah kenal potnya si Benelli ini Memang dari bawaan lahirnya Udah keluar satu-satu gitu ya Jadi dari selinder sini Kenal potnya kan dua nih Ada dua kiri dan kanan Itu udah keluar satu-satu Cuma masalahnya Kalau standar itu Selinsernya Dua-duanya di sebelah kanan sini Ini kita udah ganti dengan kenal pot Dari Catros custom ya Posisi selinsernya juga Sebelah kiri satu Kanan juga tetap satu gitu loh Jadi kalau dilihat dari belakang Itu posisinya lebih padat gitu loh Gak bincang sebelah lah Kalau aslinya kan di kanan semua gitu Untuk material bahannya sendiri Pipanya ini kita pakai pipa stainless Selinsernya juga nih Aslinya juga stainless Cuma karena ini motornya warna hitam Dan konsepnya kita pengen semuanya hitam Jadi selinsernya ini kita powder coating lagi Dengan warna hitam Oke kira-kira itulah Spek ubahan yang sudah kami lakukan Di motor Benelli Patagonian Eagle 250cc ini Sekarang gue langsung aja mau ngajak kalian Untuk kita dengerin suaranya nih cuy Udah bukan jadi rahasia lagi Kalau suaranya Benelli ini Itu oke banget ya kan stereo banget Apa itu lakukan itu? Ya sudah Peris Cari Boat 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 Terima kasih telah menonton 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 Mudah-mudahan kalian semua suka sama Hasil custom cutros kali ini Dan langsung aja gue tutup Gue Teng Mr. Weather Lu Lu siapa? Oh gue Saya Teng Andi Akbar Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Ciao Tutup Tutup Lu gajan lu Tutup Sampai ketiga Uvan Sampai ketiga